Salam sejahtera bagi kita semua kembali dengan saya di channel ini Kiranya teman-teman yang menyaksikan channel ini Diberkati Tuhan Yesus Pada kali ini saya mengajak teman-teman untuk Menyaksikan orang-orang yang menghina Tuhan Yesus Dan menista Alkitab Orang-orang ini sampai sekarang Belum diperiksa oleh pihak berwajib Dan orang-orang ini menurut saya Wajib diperiksa Dan wajib mereka mempertanggungjawabkan Pernyataan mereka terkait dengan kitab suci yang bukan mereka imani Orang-orang ini mereka berani sekali Membicarakan kitab suci agama lain di dalam masjid Dan menurut saya hal ini adalah di luar batas Mereka sudah memasuki pagar orang lain Mereka berani untuk menafsirkan bebas Menafsirkan secara liar Sehingga mereka dinyatakan adalah orang-orang yang menista kitab suci agama lain Dan orang-orang itu sampai sekarang Belum ditangkap dan bahkan diperiksa oleh pihak berwajib Orang-orang tersebut yang pertama adalah Ustadz Agustan Ustadz ini dikatakan Dahulu dia adalah seorang pendeta Lalu ia mu'alaf Dan ketika ia sudah mu'alaf Semakin brutal Semakin menjadi-jadi Karena ia tidak senang pada iman kekristianan Jadi Ustadz ini ia menista Alkitab Sama seperti Saifuddin Ibrahim Yang dinyatakan menista Al-Quran Ketika ia meminta 300 ayat untuk dihapus Nah begitu hal yang sama yang dilakukan oleh Kuh Ustadz Agustan Ia meminta ayat Alkitab untuk dihapus Karena menurut beliau Ayat Alkitab Ayat Alkitab amanat agung Itu adalah merupakan ajaran teroris Yang menyesatkan ajaran iblis Dan ajaran yang menyuruh orang Untuk berbuat kejahatan Jadi Ustadz Agustan berkesimpulan bahwa Ayat ini wajib dan harus dilenyapkan Dan dihapus Itulah penghinaan Ustadz Kuh Agustan Terhadap Alkitab Menurut saya ini adalah benar-benar Ia menista Alkitab Sebagaimana Saifuddin Ibrahim Dinyatakan menista agama Karena ia meminta 300 ayat untuk dihapus Hal yang sama juga yang dilakukan oleh Kuh Agustan Ia meminta ayat Alkitab untuk dihapus Dan ayat itu Itu ayat amanat agung Dan yang kedua Ustadz Abdul Somad Ustadz Abdul Somad ini adalah seorang pemuka agama Dari kalangan umat Islam Ustadz ini pernah berkata Di dalam salib itu ada jin kafir Dari mana masuknya jin kafir dari patung Ustadz ini ia memperhatikan bagaimana posisi di mana Yesus di dalam salib itu Ia menambahkan di dalam ceramanya itu Di dalam patung salib itu ada jin kafir Dan memanggil dengan berkata Haleluya Haleluya Ini sangat jelas Bahwa ia sedang Dan telah menista agama Kekristianan Dan sampai saat ini Beliau ini Belum diperiksa secara total Dan sampai saat ini Ustadz Abdul Somad ini Belum meminta maaf Orang ini Walaupun pada saat itu Sudah dilakukan pemeriksaan Namun Pemeriksaan itu Tidak fair Yang seharusnya Ketika dilakukan pemeriksaan Harus dihadirkan Para pakar Alkitab Yaitu penderita-penderita Biar adil Apakah Ustadz Abdul Somad benar Di dalam ceramanya itu Adalah Yang menyampaikan ajaran Kitab suci nya Ataukah dia Sedang menjelek-jelekkan Simbol iman Kristian Yang ketiga Ustadz Yonatanandar Orang ini mengaku Bahwa ia adalah Seorang evangelis Namun ketika ditanya Dari mana anda Ditadiskan menjadi evangelis Orang ini tidak pernah Menunjukkan bukti Bahwa Ada gereja yang Meneguhkan dia Atau ada sinode Yang meneguhkan dia Untuk menjadi evangelis Orang ini juga Pernah berkata Bahwa Yesus Menikah Nah ini Omkong kosong Dan ini adalah Klaim yang Sangat Menisar Iman kekristianan Yang berkata Bahwa Yesus dan Maria Adalah menikah Ini Ustadz ini Harus diperiksa Harus bertanggung jawab Dengan pernyataan Yang dia ungkapkan Tidak perlu Membahas Bahas Alkitab Karena Alkitab Bukan Kitab suci Yang Ustadz Yonatanandar Imani Bukan Harusnya Anda Belajar Dan meyakini Kitab suci Anda Itu yang ketiga Dan yang keempat Adalah Ustadz Kainama Mereka Satu perguruan Dengan Ustadz Yonatanandar Ia juga Memaklaim Bahwa Yesus Menikah Tapi ketika Ditanya Dalenya Dan juga Datanya Mereka tidak Membuktikan apa-apa Dan inilah Orang-orang yang Menghina kekristianan Dan terlebih-lebih Menghina Yesus Dan kitab suci Orang kristian Dan keempat Orang ini Wajib Untuk Diperiksa Diperiksa oleh Pihak kepolisian Sebagaimana juga Yang Diterapkan kepada Said Fuddin Ibrahim Bahwa Ia adalah Dinyatakan Seorang Punista Agama Islam Maka hal yang Sama juga Dinyatakan Kepada Orang-orang ini Kepada Ustadz Abdul Somad Ustadz Kou Agustan Dan Ustadz Yonatanandar Dan Kainama Diberlakukan Hal yang sama Supaya Negeri ini Memiliki Keadilan Secara Merata Jadi Jangan Hanya Sehuddin Ibrahim Diklaim Seorang Punista Agama Lalu Ustadz Kou Agustan Yang Meminta Menghapus Ait Alkitab Juga tidak Diterapkan Hal yang sama Kalau Kita pakai Standar Ganda Maka Yang terjadi Yang minor Ditindas Yang mayor Ya Itulah Karena mereka Sudah Menganggap Mayoritas Di Republik ini Maka Mereka Seenaknya Berkata Sesuai dengan Apa yang Ada di hati Norani mereka Saya Usulkan Dengan Segala Hormat Kepada Pihak Kepolisian Supaya Ustadz Kou Agustan Secepatnya Diperiksa Bahwa Orang ini Sudah Melampaui Batas Dan Melompat Pagar Layak Untuk Ditetapkan Sebagai Orang yang Menista Kitab Suci Gamla Karena video ini Menjadi Perekat Untuk Kita Semua Sampai Jumpa Di video Saya Selanjutnya Tuhan Yesus Sembuk Gatti